BMT Alkholik kali ini kembali mengeluarkan aplikasi terbarunya, yaitu Arto. Arto merupakan aplikasi mobile yang dapat memudahkan nasabah untuk bertransaksi secara online. Baik, saya akan menunjukkan beberapa fitur dari aplikasi Arto ini. Pertama, kita login aplikasi dengan memasukkan email dan juga password. Kita tekan login. Inilah tampilan menu utama atau home dari aplikasi Arto. Bisa kita lihat, dari tampilan home, kita dapat melihat jumlah saldo simpanan kita, 5 transaksi terbaru yang kita lakukan, serta beberapa fitur lainnya seperti pembayaran dan transfer. Pada fitur pembayaran ini, nasabah akan dengan mudah melakukan pembayaran di beberapa merchant yang sudah bekerjasama dengan BMT Alkholik. Sedangkan pada fitur transfer, nasabah dapat melakukan transfer ke sesama nasabah BMT Alkholik di mana saja dan kapan saja. Pada fitur pembayaran dan transfer, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan input nomor rekening nasabah secara manual, atau bisa juga dengan cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan scan QR Code. Baik, kali ini saya akan menunjukkan cara transfer dengan menggunakan scan QR Code. Kita lakukan scan pada QR Code nasabah yang akan kita transfer. Setelah QR Code terdeteksi, langsung akan muncul nama nasabah yang akan kita transfer, beserta nomor rekeningnya. Kemudian kita masukkan jumlah nominal yang akan ditransfer, kemudian kita tekan lanjutkan. Kita juga bisa menambahkan keterangan transfer pada kolom keterangan. Kita tekan kirim. Dan transaksi berhasil. Baik, kita bisa cek rewet transaksi kita. Bisa kita lihat, terdapat transaksi terakhir kita, yaitu transfer keluar sebesar Rp. 5.000. Kemudian kita bisa cek untuk nasabah yang sudah kita transfer. Ya, bisa kita lihat untuk transaksi transfer masuk yang terakhir, yaitu sebesar Rp. 5.000. Demikian review singkat dari aplikasi Arto ini. Mari bergabung dengan BMT Alkoholid untuk melikmati kemudahan bertransaksi secara mobile. Sampai jumpa di video selanjutnya.